Usai viral rekaman video memperlihatkan sekelompok pemuda yang diduga pendukung tim Persija yang sedang konvoi tampak merusak rumah warga di Sukabumi hingga robohkan pagar karena tersulut emosi melihat sepanduk pendukung Persib yang terpajang di tembok rumah, tak lama setelahnya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sukabumi akhirnya mengamankan para pelaku yang berjumlah 13 orang. Ketua Jakmania Sukabumi Ilham Aminuddin memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut, ia menjelaskan bahwa kejadian bermula saat pihaknya selesai mengadakan kegiatan nonton bareng di salah satu kafe di Jalan Veteran Kecamatan Gunung Puyuh Sukabumi. Lalu dilanjutkan konvoi menuju Danalaga melalui Jalan Sudirman. Ketika melewati Jalan Pajagalan, kelompoknya diprovokasi oleh beberapa pendukung Persib sehingga akhirnya ada yang terpancing dan terjadi keributan. Kini ke-13 rekannya telah diamankan pihak kepolisian dan sedang dimintai keterangan. Jika terbukti bersalah maka mereka terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun sesuai pasal 1.70 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama di muka umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.